Halo sahabat FRG, apa kabarnya? Baik, pasti. Berjumpa lagi saat ini dengan FRG Cycling Channel Youtube kami. Nah, semoga semua kawan-kawan para FRG Cyclist, para sahabat FRG semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa semuanya. Amin, amin ya. Mantap, oke. Nah, hari ini kita mau ngapain, Niko? Ya, hari ini kebetulan kita udah datang barang baru dari Twitter, yaitu Twitter Thunderdisk Break. Nah, hari ini kita mau unboxing, rakit, dan review singkat. Oh, oke, oke. So, nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing. Thundernya nyetrum nggak? Nggak dong, aman. Saya takut kena kilat, soalnya. Nggak dong, aman dong ini. Oke, ini aman ya? Aman. Sudah di vaksin kan? Sudah dong. Oke, kita prokes ya teman-teman semuanya, jadi nggak usah khawatir. Kita udah lakukan prokes kita, dari vaksin semuanya nih. Yes. Oke, jadi aman. Oke, baik, kita langsung aja ya. Kita mau lihat, teman-teman, kita mau kasih tau apa Twitter Thunderdisk yang terbaru, spesifikasi, serta highlight-nya. Nah, terus nanti bisa didapatkan di mana, apa keuntungannya, keunggulannya semuanya, jadi teman-teman semuanya jelas nanti. Oke, langsung aja ya. Langsung. Ciao, mantap. Selamat menikmati. Oke, nah Niko, disamping kita udah ada apa ini? Thunderdisk Brake. Sudah siap ya? Sudah siap. Sudah kita bedah ya? Sudah dirakit, sudah disetting, dan tinggal di-review. Oke, mantap. Kalau gitu boleh saya bawa pulang sekarang? Boleh dong. Eh, jangan. Belum dulu. Nah, jadi sahabat FRG Cycling sekarang di sebelah kita sudah ada Twitter Thunderdisk Brake yang terbaru ya. Betulan yang kita perlihatkan di sini yang warna Sharp Silver ya. Mantap sih. Nah, Niko, kira-kira gimana bisa dijelaskan apa saja fitur-fitur dan keunggulan dari Thunderdisk Brake yang kali ini? Oke, ya kita mulai bedah dari yang paling atas dulu ya. Di bagian cockpit ini, si Twitter Thunderdisk Brake ini menggunakan stem dan handlebar alloy ukuran 400mm dan stemnya 90mm. Nah, ini cocok banget untuk Asian Fit, untuk rider-rider Asia, lebih utamanya Indonesia. Oke. Dari framenya sendiri, pastinya karbon. Karbon ya? Karbon. Tore berapa ini ya? Ini T800. T800, oke. Tore-nya Jepang ya? Pasti Jepang. Mantap. Pasti Jepang. Oke. Nah, karakter framenya ini sendiri adalah aero. Aero, oke. Yes, aero. Kalau aero begini, kalau kawan cyclist mau pakai buat climbing masih bisa nggak sih? Sebenarnya masih bisa. Masih bisa ya? Masih bisa banget. Ini masih cocok banget untuk climbing. Tergantung dengkul ya? Tergantung dengkul juga. Oke. Tapi minimal kalau buat aero sih mantep ya? Buat aero. Dengkul juga dapet lah ya? Harusnya dapet kalau dengkulnya kuat. Ditarik motor maksudnya? Enggak lah. Ini mantep nih. Terus lanjut, Nico? Oke. Beralih ke bawah sedikit. Twitter Thunder ini dibekali dengan ban Innova Pro 700x25C. Oke. Ini kalau mau di upgrade ke 728C juga masih bisa. Masih bisa? Oke. Karena masih ada space di sini ya? Masih ada space. Masih bisa ya? So, lebih comfortable ya untuk apa lagi untuk endurance biasanya ya? Betul banget. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau long ride atau endurance pakai sepeda ini ganti profile 28 lebih nyaman lagi. Lebih mantep lagi. Nah, kalau rimnya gimana, Nico? Rimnya ini menggunakan alloy bahannya 700x25C. Oke. Profilnya 40mm. 40mm ini masih oke lah ya? Masih oke. Untuk aero juga masih dapat, untuk nanjak-nanjak sedikit juga masih cukup ringan lah. Mantap. Jadi frame karbon, terus fork juga karbon. Kalau seat postnya gimana? Seat postnya juga pastinya karbon. Oke. Pastinya karbon. Saddle-nya? Saddle-nya ini bawaan original Twitter. Oke. Terus size-nya tersedia ukuran berapa aja nih? Ya, untuk size Twitter Thunder Disc Brake ini ada 46cm, 48cm, dan 50cm. Oke. Nah, range-nya besar nih. Mulai dari tinggi badan 157cm sampai 177cm. Masih terakomodir dengan baik. Lengkap ya jadinya ya? Tiga size itu masih cukup mahal. Jadi bisa mengakomodir semua para sahabat cyclist dari tinggi yang sedang menengah sampai yang cukup tinggi. Masih bisa menggunakan Thunder Disc Brake ini. Nah, lalu bicara mengenai group set bagaimana? Niko bisa bantu ceritain. Oke, untuk group set-nya sendiri menggunakan shifter dari Serum Rival, FD-nya juga Serum Rival, dan RD-nya juga Serum Rival. Mantap. Dua kali 11 speed pasti. Dua kali 11 speed. Wow, oke. Kombinasinya juga lumayan oke nih. Depannya crank set-nya 50-34T, belakangnya 11-32. Mau ngebut bisa, mau nanjak-nanjak juga bisa. Nah, didukung pengeremannya. Pengeremannya ini menggunakan semi-hydraulic disc brake improvement model nih. Menggunakan merek Zoom, remnya pasti lebih pakem, lebih empuk, dan lebih nyaman juga. Jadi turunan itu lebih stable ya, lebih pakem lah intinya ya. Lebih safety tentunya. Oke. Terus mengenai bottom bracket atau hub-nya atau apa yang lain bisa dibahas lagi mungkin? Oke. Untuk hub-nya sendiri menggunakan bawaan dari Twitter, merek Retrospect, shield bearing, sudah jangkrik juga. Jangkrik ya? Wah, ini yang paling disukai sebenarnya nih. Paling jangkrik, iya. Jangkrik, wah mantep. Bottom bracket-nya dari bawaan Retrospect, press fit, shield bearing juga. Launcher juga pasti. Launcher pokoknya ya. Pasti launcher juga. Oke, oke. Nah, dari aerobody-nya sendiri ini kelihatannya futuristik banget ya. Ini model terbaru 2020. Iya, model terbaru dan warna terbaru. Nah, bicara warna sekarang. Warnanya tersedia warna apa aja? Teman-teman mungkin bisa di-info. Untuk Twitter Thunderdisk Brake ini tersedia dalam 3 warna. Yang di depan kita ini ada silver, lalu ada merah, dan putih merah. Putih merah juga ada. Oh, putih merah yang kayak gini dong ya? Iya, kayak gini. Cocok banget nih buat 17 Agustus. Oke. Kalau buat kepasangan cocok gak ya kira-kira ya? Oh, cocok-cocok aja sih. Asal jangan hilang aja. Jangan hilang. Nanti saya rantai bawa yang banyak rantainya pokoknya. Oke, oke. Nah, oh iya ini sudah internal cabling juga ya. Iya, internal cabling juga. Jadi lebih kelihatan rapi sekali. Serap. Wah, mantep deh pokoknya. Terus beratnya, kira-kira ini beratnya gimana? Oke, untuk beratnya ini sekitar 9 kg. Cukup ringan. Oh, oke. Cukup ringan ya. Oke, oke, oke. Mantap. Oke. Apa lagi nih, Kuo kira-kira yang bisa diceritain? Oke. Twitter Thunderdisk Brake ini sebenarnya cocok untuk pengendara atau rider yang mencari sepeda dengan karakter datar yang baik. Tapi bisa menanjak juga, contohnya kayak tanjakan-tanjakan di Sentul masih sanggup lah. Oke, oke. Tapi utamanya tetap di jalanan datar, cari average 35-40 km, nggak susah lah pakai sepeda ini. Mantap, mantap. Tanjakan-tanjakan pokoknya lewat lah ya. Kalau tanjakan hidup gimana? Waduh, itu harus bisa lewat juga. Harus bisa lewat ya. Kalau udah cyclist biasanya mentalnya pot kuat ya. Oke, jadi itu aja ya mungkin ya tentang review kita kali ini mengenai Twitter Thunderdisk Brake. Jadi, kawan-kawan kalau mau atau berminat dengan sepeda ini bisa didapatkan di FRG Cycling. Mungkin nanti informasinya ada di bawah sini, keterangannya. Ada nomor telepon atau website yang bisa dihubungi ya. Juga bisa follow IG, Facebook kita untuk informasi yang lebih detail. Kawan-kawan semuanya nanti bisa hubungi. Nah, oke. Kalau gitu terus selain sepeda Twitter ini juga, nanti tentunya kita juga banyak sepeda-sepeda yang lain yang kita akan bahas ya. Nantikan aja terus. Terus jangan lupa di FRG Cycling kita juga menyediakan semua aparel lengkap tentang sepeda cycling. Jadi, sahabat FRG Cycling yang belum tahu datang. Datang ke toko kami, ada di Graha Raya di area Serpong. Ada di Sentul, area dekat KM0. Dan kita akan segera lagi buka di Bali tentunya. Nah, kawan-kawan yang di Bali, tunggu ya. Kita akan segera buka di Bali. Jadi, seperti apa aja yang tersedia? Ada helm ya, Nico. Helm pasti. Ada sepatu, ada jersey lengkap. Ada bib short ya. Sampai semua aksesoris-aksesoris sepeda ada semua. Botol minum, bottle cage, lampu, dan segala macamnya lengkap. Jadi, jangan sungkan untuk langsung aja datang dan lihat dia tentunya. Dan jangan lupa borong. Nah, kita biasanya ada promosi berkala. Jadi, seperti ini contohnya saat ini, saat video ini dibuat, kita lagi promosi. Kalau nggak salah, bisa dapetin bonus worth up to 4.500.000 rupiah. Wow, itu yang luar biasa ya. Luar biasa. Nah, juga tersedia bike fitting. Lengkap deh pokoknya. One stop solution untuk cycling. Teman-teman cyclist semuanya ya. Oke. Saya rasa itu aja untuk perjumpaan kita hari ini ya. Untuk Twitter Thunder Break. Thunder Disc Break maksud saya. Jadi, teman-teman ikuti terus channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyiin loncengnya ya. Jadi, supaya kita lebih semangat lagi untuk sediain video-video berkualitas tentang produk, review, unboxing, dan yang lain-lain. Oke. Sahabat Average Sighting demikian ya. Demikian. Jadi, kita sampai jumpa lagi semuanya. Salam sehat selalu. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.